Halo selamat siang Sobat Genfest kita kembali lagi di klinik saham tentunya di siang-siang gini ya kita hadir menin teman-teman ya biar ngantuk ya mantangin market ya mungkin hari ini marketnya agak sedikit membuat kita sedikit tidak senang kita masih sedih karena marketnya lagi merah dan tentunya buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan sampaikan aja baik itu via message atau movie audio juga boleh banget nanti kita akan bahas tentunya saya enggak sendirian pas ini sudah bersama rakan saya ada Mas Mino Halo Mas Mino Halo selamat siang Dre selamat siang Bagaimana kabarnya baik-baik Oke mungkin kita langsung aja kali ya untuk review sedikit review market di sesi satu satu tadi walaupun saat ini juga masih melemah ya jadi kalau kita lihat ya di closing di sesi satu tadi IHSG memang ditutup melemah 1,39% ya dengan nilai transaksi sekitar 6,3 triliun kemudian dari sisi sektoral nih yang menjadi pemberat ya perdagangan di hari ini di sesi satu terutama adalah sektor basic material ya karena beberapa saham seperti BRPT kemudian TPI ada aman juga ya itu bobotnya kebetulan cukup besar terutama BRPT ya itu mengalami koreksi yang cukup tinggi gitu cukup besar lah kemudian sektor kedua yang juga terpantau menjadi penekan inek adalah sektor infrastruktur nah infrastruktur di dalamnya salah satunya adalah saham brand ya jadi brand ini cukup menarik karena beberapa hari yang lalu juga tertekan tapi udah sempat teribon tapi pada akhirnya di hari ini kembali mengalami tekanan karena ada sesuatu tapi sesuatunya mungkin nanti kita akan bahas ya terkait dengan saham brand ya yuk yang masuk sektor infrastruktur nah di antara sebelah sektor ini sebenarnya ada dua sektor yang masih bergerak positif nih Andre yang pertama adalah sektor kesehatan dimana menguat 0,30% dan kemudian yang kedua adalah sektor keuangan atau finansial ini masih menguat 0,01% ini sektor dengan penguatan sektor keuangan ini jadi menahan indeks ya untuk tidak terkoreksi lebih dalam jadi memang penurunannya ini lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan gitu jadi itu sih Andre untuk sedikit review ya terkait dengan market tadi sesi satu tadi sektor keuangan yang menarik ya masih menguat kayak nampaknya BCA sedang berjuang ya karena BCA ini yang jadi satu-satunya big banks yang masih menguat di satu persen ya teman-teman di live kita lihat di market hari ini dimana bank ini masih juga terkoreksi ya Oke mungkin sedikit nambahin ya untuk BCA sendiri memang dari sisi kinerja boleh dibilang di April di April lalu ini cukup positif ya Jadi kalau untuk emiten-emiten perbankan dari itu tiap bulan itu mereka ada laporan keuangannya gitu nah BCA ini menjadi salah satu bank dengan kinerja yang masih cukup solid nih di sepanjang April atau sepanjang 4 bulan 2024 jadi tidak heran harga sahamnya ini relatif cukup kuat ya kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten yang lain dan koreksinya juga udah cukup dalam ya untuk BCA dari piknya ini kan piknya lumayan ya di pertengahan eh bukan di pertengahan Maret ya untuk apiknya itu di akhir-akhir Februari kelihatannya ya untuk BCA gitu jadi lumayan ya boleh dibilang mungkin udah terpricing juga gitu jadi itu sih sedikit tambahan terkait dengan BCA next kemana nih Dre mungkin kita bahas pertanyaannya atau gimana boleh sobat teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ragu disampaikan ya ini boleh banget ditanyakan ke kita langsung ya eh kita cek dulu ini kolom catnya terlihat selamat siang dokter-dokter siang juga pasien-pasien kita dokter mau tanya dong MAPI target resisi di berapa nih oke MAPI ya ini MAPI memang dalam dua hari kebelakangan cukup menarik perhatian ya karena karena ikannya cukup lumayan ya temen-temen ya oke bahkan sampai saat ini pun di saat dia sedang merah kembara ya MAPI ini masih lanjut ya penguatannya ya oke kalau kita lihat memang MAPI share teknikal dulu ya temen-temen ya kalau kita lihat ya penguatan kemarin lebih tepatnya itu konfirmasi breakout dari downtrend lainnya temen-temen ya namun perlu diperhatikan ya karena naik kelanjutan kenaikan di hari ini ya itu sudah mulai mendekati area resis di 1530 untuk MAPI jadi mungkin buat temen-temen yang udah punya di harga bawah sebelumnya ya atau bahkan udah sempet spek buy di area 1300 gitu ya sudah siap-siap PP taking profit ya karena khawatir akan ada aksi koris susulan ya mengingat di 1530 menjadi area resis ya dan misalnya juga saham setelah berikut itu tak jarang adanya aksi pullback ya atau harga akan reprace dulu ya so far itu ya MAPI untuk resis terdekat di 1530 kalau misalnya masih kuat di break maka ada peluang harga untuk mendekati level 1600 ya untuk MAPI sendiri tapi kalau ngomong-ngomong soal fungapan kinerjanya sendiri ya MAPI ya nampaknya MAPI ini menjadi satu emiten yang cukup terdampak aksi boycott nggak sih Mas Mino ya karena berapa merek yang memang cukup ini ya ya selain itu juga mungkin yang lebih ini ya yang berpengaruh terhadap MAPI adalah faktor musiman ya kita tahu kan MAPI itu tentunya cukup diuntungkan ketika momen puasa dan lebaran nah momen itu kan sudah lewat ya jadi cukup wajar dalam beberapa waktu terakhir memang harga sahamnya cenderung tertekan walaupun terakhir nih ya tiga hari ya tiga hari atau beberapa hari itu rebond ya dari area supportnya jadi ya secara sentimen memang dari MAPI ini belum ada yang terlalu positif ya dan bisa jadi ini hanya teknikal rebond dulu ke level yang tadi udah disebutkan oleh Andre jadi jangan lupa untuk disiplin take profit ya jangan sampai nanti mau take profit eh harga sahamnya udah kembali turun gitu jadi manfaatkan kenaikan untuk take profit dulu tentunya terutama ya untuk teman-teman yang berani di bottom piecing nih di sekitar 20 misalnya ada yang dapat di harga 1240 kemarin-kemarin wah ini cuanya udah lumayan nih Oke next mungkin kita lanjut ke pertanyaan lain ya pertanyaan lainnya apa nih Andre kemudian berikutnya Big Bangs Bagaimana nih Big Bang sih Mas Minali sering banget tanyakan nih sama teman-teman ya mungkin karena harganya turun terus gitu ya udah boleh-boleh masuk atau belum nih ya kalau kita lihat ya ini saham-saham Big Bang ini kan koreksinya udah cukup dalam ya jadi tentunya itu membuka peluang untuk sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau invest ya itu bisa dicicil ya untuk masuk di saham-saham Big Cap tersebut kita eh kalau kita lihat sendiri dari sisi pergerakan harga sebenarnya belakangan sebenarnya udah mulai ada perlawanan ya jadi tidak seperti apa namanya di awal-awal paska dia rilis laporan keuangan kuartal satu ya itu kan koreksinya cukup masif Nah saat ini sudah sudah mulai merda ya bahkan beberapa udah mulai adanya ribon walaupun belum konfirmasi adanya pola bulis reversal Nah kalau untuk teman-teman yang mau invest nih dari tim bersih kita ini terutama Big Bang ya itu masih direkomendasikan at ya misalkan BRI itu ada di targetnya ada di 6500 kemudian mandiri di 7100 100 BNI di 5700 dan BCA di 10900 jadi dengan kondisi harga saat ini ini apa namanya perbankan ini perbankan Big Cap ini menjadi saham yang cukup menarik ya tapi yaitu lebih mungkin lebih merekomendasikan untuk teman-teman yang invest gitu jadi pakai strategi dollar cost averaging karena biasanya saham-saham Big Cap perbankan itu ribonya nanti juga cepat jadi istilahnya menurut pengalaman saya cara paling cepat paling gampang dan lebih relatif lebih aman untuk mendapatkan cuan adalah kita melakukan investasi di saham-saham perbankan Big Cap ya terutama ketika mereka mengalami koreksi yang cukup dalam gitu jadi itu sih untuk ke emiten perbankan Big Cap ya belakangan sebenarnya udah udah ada ada perlawanan sih ya kalau kita lihat gitu oke tapi memang secara tren mungkin ya ini masih cenderung beris ya Mas Mino ya ya kalau trennya yang namanya tren kan kita tarik dari rentang waktu tertentu ya jadi memang masih kecenderungannya kalau kita tren tarik dari pertengahan Maret lah misalnya itu memang trennya masih beris makanya kan tadi saya bilang kalau untuk invest invest kan prinsipnya beli ketika murah jual ketika mahal nah sekarang kan saham-saham perbankan Big Cap kan lagi murah istilahnya karena koreksinya juga cukup dalam gitu itu adalah kesempatan yang menarik ya untuk ke masuk di saham perbankan Big Cap gitu berikutnya Telkom ini udah boleh tp atau ho dulu nih basis di berapa ya telkom hari was rekomendasi kita ya dicuan berarti ini naik kayaknya hari ini masih ya telkom masih kuat nih karena menarik nih kalau ngikutin telkom kita ngikutin Starling Lindre jadi kelihatannya sekarang mulai ada suara-suara dukungan nih dari DPR ya untuk ya setidaknya memberikan hambatan nih untuk Starling karena tentunya kalau dibiarkan itu bisa membahayakan ekosistem dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang existing ya yang udah istilahnya udah berinvestasi masih cukup lama mengeluarkan model cukup banyak gitu Oke jadi silakan dijawab ini kira-kira telekom akan ke mana nih Oke untuk telekom sendiri ya dengan kembali menyebabkan penguatannya di hari ini sebetulnya sudah mulai masuk menikati area resistensi ya teman-teman ya jadi memulai menjelang masuk area rawan untuk TP juga ya so buat teman-teman yang sudah sempat hold bisa ditepit dulu aja ya karena so far secara trend ya ini masih kita bilang ini masih beris gitu rena ya teman-teman belum ada validasi confirm dia akan menjadi fix akan reversal sejauh ini ya jadi mungkin akan dipantau di sekitar level 31 20 lalu sampai ke level 3200 itu mungkin akan menjadi area taking profit ya atau menjadi resist ya dan akhirnya akan lebih menarik banget ya kalau misalnya masih tembus juga ya maka telekom akan menghadapi short technical ini ada gap area yang cukup besar itu sekitar level 3300 ya teman-teman dan harus nutup itu level 3400 nya jadi mungkin jadi next challenge yang harus dilalui telekom ya tapi so far karena naikkan harga saat ini kalau sudah cukup melakukan resist jadi buat teman-teman saya sarankan jangan lupa not having profit gitu ya khawatir kalau ada koreksi kan jadi sayang ya udah ada mereka cukup lumayan juga ya jadi eh beruntung banget ya udah bottom fishing ya yang berani bottom fishing di sekitar level 2800 kemarin ya di saat rendah-rendahnya temen-temen ya oke ya mungkin sedikit nambahin wawasan Indre tanda-tanda bottom tanda-tanda reversal itu sebenarnya di telkom itu ada tuh jadi eh kalau teman-teman lihat ya di tanggal 30 Mei itu itu kan eh doji didauli oleh tiga candle yang boleh dibilang ditutupnya di area yang sama ya jadi sideways kemudian doji dan didauli oleh tren beris artinya di daerah-daerah situ itu sebenarnya momentum tekanan jualnya itu udah jauh berkurang ya boleh diduga itu sebagai area supportnya gitu nah di hari Jumat tanggal 31 itu konfirmasi itu konfirmasi didukung oleh volume dari sisi candlestick itu membentuk pola long white margusu ya apa dan kalau digabungkan jadi tiga itu evening star jadi sorry morning star ya morning star yang merupakan sinyal bulis reversal dan terjadilah kenaikan beberapa hari terakhir ini mungkin itu jadi sedikit tambahan insight nih buat teman-teman yang mau cari ini saham-saham yang secara teknikal ini menemudah memberikan sinyal bulis reversal atau belum jadi bisa diperhatikan tanda-tandanya salah satunya itu morning star volume nya gede kita cari pertanyaan lagi silahkan ya teman-teman yang mau tanya langsung aja di pulis mas mino oke soal tapera nih wani lagi hangat juga ya tapi ada dampaknya enggak buat keemitan sektor properti Sun nantinya jadi kita tahu sektor properti itu kan yang non-non-subsidi ya bahkan yang harganya itu ya di atas 1M 2M gitu kan di atas 2M gitu artinya ya untuk tapera ini berbeda segmen lah ya jadi untuk tapera itu kan segmen menengah bawah lah ya untuk rumah yang harga 300an juta di kebawah gitu 200an dan dampaknya ini kalau menurut tim riset kita justru lebih ke arah yang ada saya sangkut paut ya mungkin yang paling diuntungkan adalah BTN karena BTN itu eh ini market share untuk pembian BT eh tapera itu 85% joy 85% nah tapera ini udah berjalan sejak tahun 2021 tapi untuk khusus PNS jadi PP yang kemarin itu ada perluasan dari keanggotaan jadi nanti kalau sebelumnya kan cuma PNS nge-spensio apa ya pokoknya isen gitulah yang ikut kalau sekarang nanti eh tiktokter tiktokter seperti kayak Andre segala macam itu bisa nanti ikut tapera gitu jadi eh ini lebih perseluasan nantinya tentunya dana kelolanya akan lebih besar pembiayaan untuk tapera juga akan lebih besar dan itu akan menguntungkan dan BTN nah justru saya melihat mungkin yang ada kaitannya dengan program ini walaupun ya tidak secara langsung bersinggungan ya adalah MN MN di sektor semen karena yang namanya membangun perumahan itu kan perlu semen ya dan kita tahu dari sektor properti ini permintaan semen cukup cukup besar ya salah salah satu penyumbang terbesar konsumsi semen gitu jadi nah tentunya dengan nanti kalau misalnya taperannya berjalan ya sesuai dengan harapan gaji-gaji Andre gaji yang lain yang bekerja itu dipotong tiga persen 2,5 persen tepatnya itu nanti akan dilakukan dipakai untuk pembiayaan perumahan khusus semenengah bawah ya jadi itu ya tentunya akan mendorong konsumsi semen ya karena untuk membangun properti kan pakai semen bukan pakai hal pakai yang lain gitu Oke jadi itu mungkin sedikit view ya terkait dengan tapera gira-gira emiten apa aja sih yang diuntungkan jadi bukan boleh dibilang sih bukan emiten pilihan properti ya karena segmennya berbeda gitu oke oke apakah ada pertanyaan lagi eh sudah pernah masuk ya oke di ngarang menikmati waktu juga eh so kita ucapkan terima kasih banyak nih buat temen-temen udah hadir ya bersama kita di klinik saham ya Nah biar nggak ketinggalan info dan menarik dari kita jangan lupa untuk follow ya follow social media kita Instagram kita dan all social media ya pokoknya ajak teman-teman kamu keluarga kamu tentunya biar nggak ketika informasi tentang investasi karena sayang banget ya dan pasti buat temen-temen biar nggak kena info kayak gini nih ya langsung sama kita edukasi silahkan follow social media kita pastinya so thank you dari saya dan maksudnya pamit dulu diri dan sekali lagi di Slammer On ya atas segala opini telah disampaikan untuk keputusan kita kasih tetap di tangan teman-teman semua pastinya sampai jumpa lagi nanti kita ketemu di lain kesempatan di next episode klinik saham berikutnya bye bye thank you semuanya thank you thank you